Dua, bukan katanya ya guys Udah ada emang dikirim Ke UK 1450 Pekerja dari Indonesia Banyak banget ya, durasinya itu selama 6 bulan, hidup disana Jadi mereka dapat visa Untuk jadi Warga negara disana dapat benefit Disana, bisa bekerja Dan sebagainya dapat Mendidikan gitu ya guys Nah di tahun 2024 mereka buka lagi Dengan agency ini guys Kalian kalau mau konsultasi Daftar kesini, karena saya bukan agency Saya cuma sharing Hai guys, selamat datang kembali Nama channel ini hatiku percaya Jadi karena masih banyak yang nanya Gimana cara kerja ke UK Saya mau sharing disini, tapi Saya mau kasih tau saya bukan agency Saya bukan orang yang menyalurkan tenaga kerja Saya gak merekuit orang Tapi saya cuma sharing informasi guys Karena juga tau gitu loh Rasanya cari kerja itu susah Di Indonesia Dan ketika disini gampang Jadi kayak seneng aja gitu loh Bisa bagi-bagi informasi Dan karena peluang itu sebenarnya banyak ya Di luar negeri Supaya kalian tau aja Makanya ikutin Instagram saya juga Ini hatiku percaya Vlog Dan ada juga TikTok Namanya sama Hati Kupercaya Vlog Facebook page Juga ada Hati Kupercaya Vlog Selain Youtube Indonesia kirim 500 pekerja Petik buah dari Indonesia Ke Inggris UK Katanya di tahun 2022 Bukan katanya ya guys Udah ada emang dikirim ke UK 1450 pekerja Kerja dari Indonesia Banyak banget ya 70% diantaranya tuh Udah balik ke Indonesia Karena sistem kerjanya itu disana Pake kontrak visa Nama visanya Visa Work Seasonal Visa guys Jadi Kerja musiman Dan durasinya tuh selama 6 bulan Setau saya Tidak bisa diperpanjang Tapi dalam beberapa case Bisa diperpanjang Cerita yang Beredar Sisa 30% Orang-orangnya Ini sekitar 250an orang Itu gak mau balik Ke Indonesia Ketika kontrak sudah habis Memilih dengan cara Gak punya visa Atau ilegal Pergi kabur Dari tempat Camp ini Nah Datang-datang Ke pemerintah Inggris Minta untuk Dijadikan refugee Atau Kan negara-negara maju Itu punya program guys Mereka tuh membantu Refugee Tapi itu biasanya Khususnya buat Orang-orang yang Korban perang Negaranya lagi gak aman Berapa case spesifik lainnya Untuk dibantu Sehingga Datangkan ke Misalnya Belanda Atau Inggris Atau Amerika Gitu Untuk hidup disana Jadi mereka dapat Visa Untuk jadi Warga negara disana Dapat Benefit Disana Bisa bekerja Dan sebagai Dapat mendidikan Gitu ya guys Nah Jadi orang-orang Indonesia Yang gak mau balik Ke Indonesia Ketika kontrak sudah habis Mereka bilang Mereka punya Banyak utang Di Indonesia Jadi alasannya Banyak guys Katanya Karena-kena Calok-calok Sebelum yang Di website Di agensi resminya Mereka udah Punya utang Dimana-mana Gara-gara Colok-calok Calok-calok Nakal Satu Reason kedua Ada yang bilang Mereka itu Gay Atau Lesbi Jadi di Indonesia Gak bisa Banyak Penantangannya Jadi mereka Lebih nyaman Tinggal di UK Dan mereka Minta sama pemerintah Untuk dijadikan Refugee Atau Untuk dijadikan Asylum Jadi orang yang Dibantu Kayak refugee Nah Tentu aja Permintaan mereka Di reject Jadi ditolak Sama pemerintah UK Dan mereka Dideportasi Ke Indonesia Sebagiannya Masih di sana Jadi katanya Tinggal-tinggal Di karavan Tinggal-tinggal Di mana Minta pekerjaan Ya Guys Kalau Kayak gini Keadaannya Pantas aja Di tahun 2023 Pemerintah UK Memutus Kontrak ini Dengan Indonesia Memerangkatkan 1450 orang 70% Nggak mau balik Sekitar 250 Orang Itu banyak banget Guys Buat tinggal di UK Terus pemerintah sana Disuruh Bertanggung jawab Untuk orang-orang ini Ya Tentu aja Nggak mau ya Karena Sebenernya juga Ya Semua tuh ada budgetnya Dan semua tuh ada aturannya Gitu kan Jadi nggak bisa Ada orang asing Terus selalu dibantu-dibantu Dengan Jalur yang nggak jelas Gitu Kalau cuman Ilegal Kerja di sana Terus Nggak bisa dijadikan legal Gitu loh guys Jadi Itu merusak citra bangsa kita Akhirnya Jadi Sedih banget sih Saya juga sedih Kalau kayak gitu ya guys Kalian Kerja ilegal Dari mana Indonesia Dan banyak banget Sampai 250 Waduh Otomatis lah Akhirnya 2023 Itu nggak diberangkatkan Orang-orang yang udah daftar Gitu loh guys Kasian kan Gitu loh Untuk generasi selanjutnya Untuk kerjasama-kerjasama selanjutnya Dengan bangsa kita tuh Jadi Jadi Keputus Jadi ketunda Jadi ke Mereka jadi Filter lagi Gitu Nah Di tahun 2024 Mereka buka lagi Dengan agency ini Guys Kalian Kalau mau konsultasi daftar Kesini Karena saya bukan agency ya Saya cuma sharing informasi Dan saya bisa bantu jawab Dari yang saya tahu Dari yang saya baca Juga di berita UK nya Gitu Dengan seleksi lebih ketat Jadi Diberangkatkanlah 500 orang ini tadi ya Ke UK Menuju ke persyaratan Persyaratannya apa aja Jadi yang pertama itu Harus di atas 18 tahun Karena gak boleh dibawa umur Mempekerjakan Nah Kalau umur 45 tahun 30 Waduh Saya tuh kurang tahu ya Karena Yang ada di persyaratan tuh Cuma tidak boleh dibawa 18 tahun Kalian bisa baca nih Persyaratannya disini Terus Yang kedua Kalian Punya Uang Sekitar 1200 pound sterling Tapi mungkin Karena dari Indonesia Ada asuransi Bayar tiket Dan sebagainya Jadi pemerintah Indonesia tuh Minta Di tahun ini Tahun 2024 Yang Mei kemarin Minta 40 juta Itu mungkin sama Udah ada di rekening Dan sebagainya Tapi guys Gajinya itu Per bulan itu Hampir 40 juta Jadi 450 pound sterling Per minggu Dikali 4 Itu 1900 Dikali 20 ribu 21 ribu ya Pound sterling ke rupiah Sekitar 40 Hampir 40 juta guys Itu memang belum bersih sih Karena masih bayar Pajak Dan sebagainya Jadi Ada bayar juga buat Tinggal disana gitu ya Kayak Tempat tinggalnya juga mungkin Bayar energi dan sebagainya Tapi ya lumayan banget sih guys Karena itu lebih gede Dari upah minimum Di Belanda Dan semua negara maju Itu mereka punya peraturan ya Mereka tuh gak ngasih Upah kayak kita Yang minimum Mungkin berapa sih Di Indonesia 3 juta atau berapa Nanti kita bisa ngasih Cuman 1 juta Atau 900 ribu Kerja 1 bulan ke orang Kalau disini tuh Gak boleh kayak gitu guys Jadi kalau emang Mau mempekerjakan orang itu Ada Aturan-aturan Upah minimum Ada Mereka juga dapat benefit ini Dan itu Asuransi kesehatan Dan sebagainya Gak perlu bisa IELTS atau TOEFL Nilai yang bagus Bahasa Inggris Lulus IELTS TOEFL Tapi Menurut saya Kalian perlu bisa Basic English Karena kan nanti Kalian tinggal disana Walaupun mungkin disana Kalian Terlatih juga Komunikasinya guys Jangan terlalu Gak percaya diri juga Orang Indonesia Kadang juga gak percaya diri Banget gitu Kalau ketemu sama bule Terus merasa minder ya Santai guys Karena Bahasa itu Semakin dilatih Semakin kalian mau ngomong Semakin kalian bisa Jadi Ya Tetap percaya diri Tapi juga sesuai aturan Dan kalau bisa tuh Extra miles Jadi kayak Kalian Bisa juga lah Bahasa Inggris Gitu ya Untuk percakapan Salah-salah-salah Walaupun kurang bagus Atau salah-salah Tapi kalian Ya Basic English Harus bisa lah Gitu Terus Itu kalau menurut aku ya Cuman kalau di persyaratan Tidak ada persyaratan Harus bisa TOEFL Berapa Atau IELTS berapa Terus Harus Mendapatkan sponsor Nah kalau Dari Indonesia ya Agency ini Bisa Membantu kalian Untuk hal itu Gitu Agency ini tuh Menurut aku Bagus ya guys PT. Mardel Anugrah Internasional Bekerja sama dengan Lebaga Pemerintah BP2MI Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Ini tuh bagus Karena dilindungi Pemerintah Dan kalau ada apa-apa Kan nanti Urusannya Pemerintah Yang bantu Gitu Syaratnya udah Sesimpel itu sih Gitu loh Cuman mungkin Kedepannya yang Daftar akan banyak ya Kalau Lancar terus Kayak gini Kedepannya Karena kita tuh Pengangguran emang Banyak banget kan Di Indonesia Dan sampai yang Daftar ini juga Yang berhenti Dari Pekerjaan-pekerjaan Mereka Jadi ya mereka Mau daftar ini Untuk Dapat pengalaman baru Untuk Pengen lihat Suasana baru Untuk Dapat uang juga Ditabung Gitu Tangkatnya Bulan Mei Tahun ini 2024 Itu Bagus banget Menurut aku guys Saat yang perfect Banget Musim yang tepat Karena Bulan Mei itu Baru selesai Ya Bulan Sebelum-sebelumnya Kan Dingin banget Bisa sampai minus Tapi kalau Bulan Mei itu Mungkin sekitar 5-20 derajat Celcius Terus Mulai panas kan Habis Mei Juni Juli Agustus September Itu mulai dingin lagi Karena summer udah selesai Dan masuk musim gugur Tapi Belum dingin banget Kayak kalau Bulan Desember Januari Februari Maret Itu dingin-dinginnya Bisa turun salju Dan sebagainya Karena kalian kan Petik buah Di luar Dan Cuacanya tuh Nggak bisa disettle Kayak di dalam Pake penghangat Pasti Kedinginan Makanya Cuaca Bulan Mei Sampai 6 bulan Kedepannya Bagus banget Mereka udah Tau juga kan Karena pada saat-saat itu Buah udah mulai Bisa dipanen Karena Udah banyak Buah yang Tumbuh ya Dari Tadinya musim Mati semua Musim winter Dan kemudian Spring Jadi itu emang Udah saatnya Guys 500 orang Dari berita yang di UK Saya taunya Dikirim Tahun 2024 Ini bulan Mei 5 orang pulang Guys Dari 500 orang ini Karena katanya Nggak bisa memenuhi target Dalam metik buah Nah Aku ngerti Aku ngerti banget Kondisi kayak gini Karena di tempat kerja Aku juga ada Orang yang dipecat Atau diberhentiin Karena emang Mereka tuh punya target Perusahaan Dan orang-orang ini Nggak bisa mencapai itu Padahal tuh Teman-temanku itu Teman-teman yang pintar Ngomongnya bagus Cerdas Tapi ya Nggak cocok aja gitu loh guys Untuk pekerjaan Yang di tempat Aku itu Yang butuh kegesitan Butuh cepat Butuh Fast learner Terus gesit secara fisik ya Jadi Mereka diberhentiin Aku nggak ngerti juga Padahal Ya kelihatannya orangnya Pinter Cepat Belajar juga Tapi ya Ya mungkin Nggak cocok aja gitu loh Jenis pekerjaan Mereka cocoknya mungkin Pake komputer Duduk di kantor Di ofis Atau hal lainnya Karena orang kan Karunia dan talentanya Beda-beda ya Mereka tuh sedih ya Dari lima orang ini Cerita Kalau mereka tuh punya Banyak hutang Di Indonesia Untuk berangkatnya aja 40 juta Terus Yang Yang tahu Eh Oh iya 40 juta Tahun 2024 ini Dan mereka udah kena calok ini Itu sebelum Sebelumnya Karena alasan Calok-calok itu bilang Kalian bisa lebih cepat Berangkat ke UK nya Kalau kalian Bayar ke sini Karena ini kan Sebagian yang ketunda Dari 2023 itu guys Jadi diberangkatkan Di tahun 2024 ini Dan Calok-calok itu Aduh Aku nggak ngerti guys Kenapa ada orang Begitu Tapi Rejeki orang itu Bisa ketutup Kalau kalian tuh Nggak jujur Dan kalau kalian tuh Memanfaatkan keadaan Dengan curangin orang Kayak gitu Menurut saya Jadi Kaliannya juga Harus hati-hati ya Karena Orang tuh kan cari uang Sekarang Macem-macem caranya Yang kayak begitu Juga ada gitu loh Jadi hati-hati banget Dan jangan pakai calok Jangan pakai calok Untung ke website agency nya Aja guys Kira-kira itu aja kali ya Kalau kalian mau Tau dari government UK nya sendiri Baca di website ini Kalau kalian pengen Daftar atau konsultasi Untuk pekerjaan ini Kalian Ke website resmi Indonesia nya Dan Ya kalau tips dari saya sendiri Satu Karena saya tuh Bekerja juga Disini Kerjanya fisik ya guys Sekarang udah mulai-mulai Agak santai Karena saya cuma Kerja 3 hari Dulunya saya kerja 5 hari Jadi tips pertama Menurut aku tuh Kalian memang Coba Untuk daftar Dapatin pekerjaan ini Walaupun Cuma petik buah Itu worth it juga Karena Tadi gajinya tuh 450 Per minggu Jadi kalau Itu selama 40 jam kerja ya Jadi 1 minggu tuh 40 jam kerja Saya gak tau Apa Sabtu minggu Kalian tuh boleh keluar Boleh jalan-jalan Jadi Kalau bisa Kalian bisa explore dong Bisa explore Tapi setau saya Begitu ya Setau saya bisa Cuma kan Kebanyakan kita tuh Pengen hemat Apalagi cuma 6 bulan Jadi kayak jalan-jalan Keluarnya hati-hati Takutnya Ntar uangnya Kebablesan keluar banyak Jadi pulang-pulang Nanti gak ada yang ditabung Mungkin ya Tapi Kalau Sekali-sekali ya Bagus lah ya Buat tau Buat explore Gitu Dan England Inggris Netherlands Belanda Itu Juga Agriculture nya Bagus ya guys Jadi Kalian bisa dapat Pengalaman Bisa belajar Apalagi orang yang Sesuai di bidang ini ya guys Bidang pertanian Jadi Itu bagus banget Buat kesempatan Belajar Kebiasaan Budaya Cara-cara Teknologi Dan banyak lainnya Gitu Karena saya aja Sendiri guys Ketemu Sama orang Internasional Teman-teman Sistem-sistem Di perusahaan Itu udah seru banget Gitu Untuk belajar Membuka wawasan Banget Ntar balik-balik Ke Indonesia Ketika sudah selesai Kontrak Harus pulang ya guys Pulang Kalau udah selesai Kontrak Nanti ada Kebuka Pemikiran lain Kayak Desire lain Sehingga itu Membuat kalian berjuang Untuk mencapai Persyaratan-persyaratan Dibutuhkan Mungkin untuk Kalian Misalnya Lihat Apa ya Master Atau PhD program Atau sekolah Apalah Kedepannya Gitu Jadi Itu bisa buat Kalian punya mimpi Dan mimpi itu Menggerakkan Kalian guys Untuk akhirnya Kalian berjuang Nah karena itu Kalau kalian pergi Misalnya Walaupun cuma 6 bulan Tapi kalian tuh Dapat pengalaman Dan dapat Positif Input Buat diri kalian Vibesnya Kalian Tahu Dan Bisa Jadi dream Dan Seseorang yang punya Dream besar Seseorang yang mau Bekerja untuk dreamnya Jadi True Dream comes true Pasti Memperjuangkan Apapun Untuk itu Termasuk Belajar bahasa Menambah skill diri Dan sebagainya Jadi ke depannya tuh Kalian bisa jadi Pergi ke luar negeri lagi Dengan cara yang lain Gitu Kenapa aku bilang Harus pulang Jadi kalian harus pulang Karena Kalau enggak Kalian jadi mencoreng Nama bangsa kita Gitu Karena Ini kan program Untuk Kerja 6 bulan Inggris membuka Kesempatan Dan orangnya tuh Bisa gantian Karena kalau udah 6 bulan Selesai Ntar ganti Generasi selanjutnya Jadi Percaya aja guys Percaya punya mental Yang Kalau kalian ngelakuin Semuanya dengan benar Kalian tuh worth Deserve Untuk sesuatu Yang lebih baik lagi Kedepannya gitu Karena kita tuh Berharapi sama Tuhan Kalau kalian ngelakuin Enggak benar Misalnya Ilegal Ya mencoreng nama bangsa kita Harkat dan martabat Jadi turun kan Dan Kalau diputus kerjasama Ya udah Udah gak ada lagi Apalagi Beritanya juga Didengar sama Negara-negara lain Di seluruh dunia Siapa yang mau Bekerjasama dengan Bangsa Indonesia Kalau begini guys Jangan-jangan Suatu saat Visa turis pun Jadi dipersulit Buat orang-orang Dari Indonesia Gitu loh guys Jangan sampai Bangsa kita tuh Dikenalnya Bangsa yang gak Ikut aturan Termasuk buang sampah Sembarangan aja guys Itu tuh udah Mulai terkenal Di seluruh dunia Kalau orang Indonesia tuh Buang sampahnya Sembarangan Dan tipe orang yang Gak bertanggung jawab Gitu loh guys Ini ada kakak Di instagram ya Bilang dia Gajinya 10 poin 10 pound sterling Di tahun 2022 Ketika dia kesana Jadi Kalau dirupiahkan Gajinya tuh Sekitar 33 juta Per bulan Nah sekarang Gajinya udah naik ya guys Gaji tuh udah Tiap tahun tuh naik guys Gaji saya juga Tiap tahun naik Kalau disini Jadi sekarang Gajinya jadi 450 pound sterling Per minggu Yang tadi saya bilang 1.900 per bulan Hampir Hampir 40 juta guys Terus kedua Kalau kalian mau Pekerjaan seperti ini Tipsnya dari saya Yang udah kerja kayak gini Kalian tuh harus Makan sehat Lifestyle sehat Dan saya tuh pendek Tapi Kuat Kenapa? Karena Emang saya melatih tubuh saya Saya tuh suka bergerak Saya setiap hari bergerak Tapi juga Pergi nge-gym Karena suka olahraga Dan Kalau kita Melatih otot kita guys Walaupun kita pendek Dek saya tuh Cuma 152 1,5 meter Tambah 2 cm Doang tingginya Sementara orang-orang bule Apalagi Belanda tuh Panjang-panjang banget Tapi Saya gak minder Karena Belum tentu mereka sekuat saya Karena otot saya Saya latih guys Jadi otot itu Kerjanya luar biasa Karena Yang Kalau kalian latih Ngangkat Beban Beban Misalnya cuma 5 kg Doang Setiap hari Itu jadi berasa Kayak kapas Kalau kalian Latih terus diri kalian Dengan otot kalian Karena semakin ototnya Semakin kuat Semakin Bebannya tuh Jadi ringan Dan Nanti Kalian jadi kuat Jadi Latih diri Kalau saya tuh juga Daripada Misalnya kita kan mau hemat nih Di luar negeri Kayak saya juga Dapat euro gitu Tapi mikir rupiahnya Gede banget Bisa beli ini itu Dan sebagainya Kalau dirupiakan Tapi Saya tetap makan Untuk makan tuh Yang utama Saya pilih protein ya guys Karena Apa yang saya masukkan Kedalam tubuh saya Lebih penting Daripada penampilan di luar Beli tas mahal Louis Vuitton Atau apa Enggak lah Tapi saya beli Makanan emang Yang bagus gitu Ada ayam Kurangin nasinya Banyakin makan proteinnya Kenapa? Karena Dengan protein itu Kalian jadi kuat Coba aja kalian Pernah gak ngalamin Makan nasi goreng Digoreng-goreng Nasi goreng Terus Habis itu lemes Terus pengen tidur Jadi gak bagus guys Tapi kalau kalian makan Yang sehat Banyak sayur Serat Buah Vitaminnya bagus Masuk dalam tubuh kalian Tubuh kalian tuh jadi kuat Jadi sehat gitu Gak gampang sakit Selama 6 bulan Kalian disana Kalian gak gampang sakit Terus kalian bisa kerja terus Selama 40 jam Satu minggunya Gitu guys Tips Terus tips lagi Kalau cuaca Emang itu mengganggu Banget ya guys Karena kadang itu bisa turun Bisa sampai cuman 5 derajat Atau 7 derajat Walaupun itu di saat Bulan Mei Atau bulan September Oktober gitu Kenapa guys Karena gak bisa diduga cuaca Tapi Kalau kita banyak bergerak Dan makan sehat tadi Kita gak gampang sakit Karena Di Indonesia tuh banyak Tentang masuk angin lah Sakitnya Yang sakit mah Nah saya disini Gak pernah ngalamin itu Sama sekali Sama sekali guys Mungkin karena saya Udah jadi kayak Sering sepedaan di luar Badannya bergerak terus Produksi Energi Mengeluarkan energi Jadi hangat Tubuhnya Walaupun dingin Dan juga Mungkin Itu bisa jadi terapi ya guys Kalau kalian Karena di Di luar Disini tuh guys Kayak negara Bulgaria Atau Aku gak tau Kalau UK juga ada Mereka tuh punya kebiasaan Nyebur ke dalam Air yang Tadi Apa Danau nya tuh Salju beku Jadi mereka bolongin Terus mereka nyebur disitu Katanya tuh bagus buat Daya tahan tubuh Jadi Dingin-dingin di luar Kena salju Itu bagus buat Daya tahan tubuh Kayaknya gitu ya Karena saya sendiri juga Ngalamin Saya gak pernah sakit Jadi yang namanya Masuk angin Atau apapun Itu gak pernah gitu Dan aku tau guys Rasanya masuk angin Juga ketika di Indonesia Jadi itu bikin Kayak gak bisa kerja Dan bikin sakit-sakitan Semoga aja Kalian gak ngalamin Ithal itu Karena kalian juga Makan sehat Gaya hidup sehat Dan kalian Dan kalian juga Olahraga Bergerak banyak Gitu ya Kalau di Belanda Sendiri tuh Kita Cuman obat Untuk segala sesuatu Perestamol Jadi Aku kadang Kalau udah lemes Atau apa Kayak mau batuk Pilek Pala sakit Minum perestamol Besok-besoknya sembuh Gitu Jadi Memang mereka Lebih ke Fokusnya tuh Kedaya tahan tubuh Jadi semakin Kita tuh bisa mengalahkan Penyakit tadi Semakin Imun sistem kita tuh Terbentuk kuat Untuk penyakit yang sama Datang lagi tuh Kitanya gak masalah gitu Walaupun ada virusnya Di tubuh kita Atau kita sembuhnya cepat Dan pekerjaan Jadi gak terganggu Kira-kira itu aja Tips dari saya guys Dan Informasi dari saya Jadi Saya Sarankan Kalian langsung ke Websitenya aja Ke Ke agensi itu ya Kalau Pengen ngelamar Atau konsultasi Tanya-tanya gitu guys Sampai nanti